Manusia purba dunia Manusia purba dunia dapat kita pelajari dari manusia purba yang berasal dari berbagai benua Dari benua Asia kita akan lihat manusia purba dari China dan Pakistan Di China ditemukan Homo pekinensis yang berarti manusia dari Peking atau Beijing Homo pekinensis atau Sinanthropus pekinensis ditemukan di Gua Chau Kautian sekitar 40 km dari Beijing Fosil ini ditemukan oleh Pei Wenchung kemudian diteliti oleh Prof. Davidson Black pada tahun 1927 Kemudian dilanjutkan oleh Franz Wieden Reif pada tahun 1933 setelah Prof. Black meninggal Berdasarkan penyelidikan kerangka jenis manusia purba ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus Dan peradabannya sama dengan peradaban pacitan di Indonesia Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Pithecanthropus Karena memiliki ciri tubuh yang mirip dan hidup di zaman yang bersamaan Sinanthropus pekinensis memiliki kapasitas otak sekitar 900-1200 cm3 Manusia purba yang ditemukan di Pakistan adalah Ramatitecus breviros tris Yang berarti kerarama yang bermuka pendek Ditemukan di Bukit Siwalik pada tahun 1930 oleh Louis dari Universitas Yale Amerika Serikat Sampai saat ini fosilnya masih bisa dilihat di Yale Manusia purba di Afrika ada banyak macam Di antaranya adalah Sahelantropus tadensis Ditemukan di chart Afrika Tengah oleh Brunette Yang berasal dari Perancis pada tahun 2001 Manusia kera ini berusia 6-7 juta tahun Fosil tengkuraknya yang ditemukan masih utuh Kemudian ada Ororin tugenensis Manusia asli dari Tugan Ditemukan di Tugan Hills, Kenya Oleh Senut dan Pickford Manusia kera ini berusia 6-6,2 juta tahun Fosil yang ditemukan ada 11 buah Kemudian Australopithecus anamensis Ditemukan di Kanapoi, Kenya Oleh tim Universitas Harvard pada tahun 1965 Kemudian pada tahun 1994 Liki menemukan fosil serupa di tempat yang sama Manusia kera ini berumur 3,9 sampai 4,2 juta tahun Australopithecus afarensis Ditemukan di Ethiopia dan Kenya Manusia kera ini berusia 2,9 sampai 3,9 juta tahun Australopithecus africanus Australopithecus africanus Ditemukan di Afrika Selatan Oleh Dart pada tahun 1924 Kemudian Broom juga menemukannya di tahun 1930 Clark di tahun 1998 Manusia kera ini berusia 2-3 juta tahun Volume otaknya 700 cm3 Tingginya 1,5 meter dan berjalan tegak Kenyantropus Platyops Ditemukan di Danau Turkana, Kenya Oleh Eros pada tahun 1999 Hominin ini berusia 3,2 sampai 3,5 juta tahun Homo habilis ditemukan di Tanzania oleh Mary dan Liki Pada tahun 1962 sampai 1964 Hominin ini berusia 1,8 sampai 2,5 juta tahun Homo rudolfensis ditemukan di Danau Turkana, Kenya Oleh Nginio pada tahun 1972 Hominin ini berusia 1,9 juta tahun Homo ergaster ditemukan di Turkana, Kenya Hominin ini berusia 1,4 sampai 1,9 juta tahun Kemudian Homo rudensiensis ditemukan di Gua Broken Hills, Rhodesia Sekarang Zimbabwe Oleh Zwicklar pada tahun 1921 Hominin ini berusia 125,000 sampai 300,000 tahun Di Eropa juga ditemukan beberapa manusia purba Di antaranya adalah Homo heidelbergensis Ditemukan di Heidelberg, Jerman Hidup 500,000 tahun lalu Mukanya datar, tonjolan keningnya besar dan rongga otak besar Tubuh besar dan lebar Turunan dari Homo ergaster Menggunakan tombak kayu untuk berburu Dan sudah membangun rumah dari batu dan kayu Homo neanderthalensis ditemukan di Goa Neanderthal, Jerman Oleh Phil Shaw pada tahun 1856 Hidup 200,000 sampai 28,000 tahun yang lalu Berasal dari Asia Barat dan Afrika Utara Sudah berpakaian mampu berburu binatang besar Belum berdaguh Kening masih menonjol gigi besar dan kuat Sudah mengenal ritual penguburan dan makam yang diberi bunga Punah karena kurang sosialisasi Diketahui dari rongga matanya yang besar dan kalah saing dengan Homo sapiens Yang datang ke Eropa 40,000 tahun yang lalu Dari Timur Tengah Selanjutnya adalah Homo chromatio Ditemukan di Chromatio, Perancis pada tahun 1868 Hidup sekitar 40,000 sampai 10,000 tahun yang lalu Mempunyai alat batu, tulang, gabing gajah, tandurusa, suling tulang dan lukisan di Goa Tubuhnya lebih tinggi dan kuat dari manusia modern Sekarang kita lihat perbedaan antara Pitekan Tropus Erectus dengan Homo sapiens Pitekan Tropus Erectus mempunyai volume otak lebih kecil daripada Homo sapiens Sehingga Homo sapiens lebih cerdas dari Pitekan Tropus Erectus Dari tinggi badan, Homo sapiens juga lebih tinggi dari Pitekan Tropus Erectus Karena gizinya lebih baik dan berat badannya lebih ideal Karena disesuaikan dengan tinggi badan Hal lainnya adalah otot tengkuk Homo sapiens mengalami penyusutan Karena sudah memikul beban yang lebih ringan Alat kunyah dan giginya menyusut Berdagu dan tulang rahangnya biasa Karena makanannya sudah lebih halus Dibanding dengan makanan Pitekan Tropus Erectus Muka tidak menonjol ke depan Ini adalah gambaran dari manusia Neanderthal Ini manusia Kromanyo Dan ini adalah manusia modern Dari penelitian atas Fosil Homo sapiens Kemudian ras manusia modern Dibedakan menjadi lima Yaitu Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, Austroloid, dan ras khusus Ras Mongoloid adalah golongan manusia yang jumlahnya paling banyak Dan hidup tersebar di seluruh dunia Seperti di negara Tiongkok, Mongolia, Korea, Jepang, dan bangsa Indian di benua Amerika Ras Kaukasoid yaitu golongan manusia yang kini hidup tersebar di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia Barat Ras Nekroid adalah golongan manusia yang sekarang hidup tersebar di Afrika Ras Austroloid yaitu golongan manusia yang kini sisanya hidup tersebar di pedalaman Australia Yang kita sebut sebagai bangsa aborigin Dan ras khusus seperti ras Ainu di Jepang Ras Bushmen di Afrika Selatan Ras Polinesian di Pasifik Timur Ras Wedoit di Asia Tenggara dan Selatan Seperti di Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, dan India Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!